selamat menikmati Alhamdulillahirrabbilanamin Alhamdulillahilladi wahidil kohar wal'azizil gofar jilawinul layla wal nahar huwal ladhi khalakul syamsa wal qamar ya hluku jami'al bashar Amma'ma Puji beserta syukur hanyalah milik zati yang maha gofur yang nikmatnya senantiasa tercucur hingga takkan mampu untuk terukur yang telah memberikan kita umur rezeki mujur dan hidup makmur Alhamdulillah salawat berantingkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner sejati telah dan umat sampai detik ini siapa lagi kalau bukan nabi kita nabi agung rasulillah Muhammad s.a.w yang kita dambah-dambahkan syafaatnya di umil akhir kelak semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di umil akhir kelak amin amin ya rabbal anamin para dewan juri yang saya hormati serta bro and sista dimanapun kalian berada rahimahumullah berdirinya saya disini bukan ingin basah-basi bukan bicara tanpa materi atau parahnya hanya berdiri untuk mencari sensasi akan tetapi berdirinya saya disini akan menyampaikan untayan islami dengan judul pemuda berkualitas pemuda berjiwa bro and sista rahimahumullah jikalau kita berbicara tentang Al-Quran maka tentu tak akan ada habisnya banyak kisah menarik yang terkandung di dalamnya banyak untayan taqwa yang menjadi prinsip hidup manusia bahkan menjadi inspirasi peradaban dunia lalu jikalau kemudian kita berbicara tentang pemuda maka sudah sering terdengar di telinga kita pemuda hari ini merupakan pemimpin di masa depan masa muda adalah masa jaya-jayanya jaya dalam berpikir jaya dalam bertindak dan jaya dalam berbagai macam hal lalu jikalau kemudian kita sandingkan antara kata pemuda dengan kata Al-Quran maka sudah jelaslah pemuda yang berkualitas ialah pemuda yang berjiwa Quran pemuda yang berkualitas adalah pemuda yang menjadikan Al-Quran dalam kehidupannya dan pemuda yang berkualitas adalah pemuda yang menjadikan Al-Quran sumber inspirasi dalam setiap langkahnya bro and sista rahimakumullah ada tiga cara untuk menjadikan Al-Quran pedoman dalam diri kita yang pertama yakni dengan dibaca tidaklah kita mampu menjadikan Al-Quran pedoman tidaklah kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai pegangan tanpa kita membacanya betul apa betul pasti betul dan yang kedua adalah dipahami selain dibaca Al-Quran juga perlu dipahami isi dan maknanya agar apa agar Al-Quran tersebut dapat melekat dalam jiwa dan sanubari kita sehingga mampu melahirkan perangai-perangai ahlakul karimah baik secara hablu minallah maupun hablu minanas dan yang ketiga adalah diamalkan setelah dibaca setelah dipahami sudah sepantasnya Al-Quran tersebut kita amalkan Rasulullah s.a.w. bersabda khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa'allamahu sebaik-baik diantara kamu sekalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya maka dari itu dari tiga cara tersebut bro and sister rahimahumullah mari kita berusaha menjadi generasi muda menjadi pemuda yang berkualitas pemuda yang berjiwa Al-Quran dan berperangai ahlakul karimah karena kita selaku generasi muda adalah harapan bagi perubahan negara kita selaku generasi muda adalah generasi penerus bangsa Allah s.w.t telah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 108 yang berbunyi audzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrohim walatakum minkum ummatu yada'una ilal khair wa'amuruna bilma'ruf wa'yanhaunanilmunkar wa'ula'ikahumulmuflihun dan hendaknya ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar mereka lah orang-orang yang beruntung maka dari itu sekali lagi saya izin untuk mengingatkan kita sekalian mari kita selaku pemuda kita selaku generasi muda berusaha sebaik-baiknya untuk menjadikan diri kita salah satu dari bagian golongan yang Allah sebutkan dalam firmannya tersebut karena apa karena jikalau kita selaku generasi mudanya baik maka insyaallah negara ini gerbannya juga akan menjadi baik akan tetapi jikalau kita selaku generasi mudanya kurang baik maka kita harus bersiap-siap jikalau satu saat ini negara ini akan hancur terobrak abrik dengan budaya yang kurang baik na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan matahari terbit dari timur awan di langit membumbung tinggi sungguh tak ada yang tahu batasan umur semoga kita dapat berjumpa lagi salam PAI intelektualis agamis humanis haflah PAI 2022 ekspresikan pikiran bongkar kebodohan menuju pencerahan pendidikan ihdinas siratul mustaqim summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh